Selesai gempa berkekuatan 5,8 magnitude mengguncang, pelabuhan feri Mamuju tidak beroperasi untuk sementara waktu. Kondisi Mamuju yang masih siaga bencana, mengharuskan jadwal kapal mengalami penundaan. Bagaimana terkait kondisi terkini di sana dan juga keadaan pelabuhan, akan dilaporkan rekan kami, Fahrun, reporter Tribun Sulbar yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan, Fahrun. Ya, Arkandia dan Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya informasikan bahwa kembali lagi di pelabuhan feri Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini tidak beroperasi untuk sementara. Hal itu pasca terjadinya gempa bumi yang berkekuatan 5,8 skala rektir pada Rabu, tanggal 8 Juni 2022 kemarin dulu. Di mana gempa bumi ini sempat membuat panik beberapa warga Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat ini dan sempat pergi mengungsi di ketinggian untuk menghindari beberapa gedung bangunan. Adapun pusat-pusat vital yang ada di Kota Mamuju ini kembali tidak beroperasi, salah satunya yakni pelabuhan Feri Simboro. Di mana pelabuhan ini adalah pelabuhan yang menghubungkan antara hute Mamuju dan Kalimantan atau tepatnya di pelabuhan Karyangau, Kalimantan Timur. Di mana jadwal keberangkatan kapal di antara hute tersebut sebanyak tiga kali dalam satu minggu. Namun setelah gempa ini pelabuhan kembali tidak beroperasi, di mana pelabuhan ini nampaknya sudah kosong, tak ada satu penghuni yang menetap di pelabuhan seperti pos polisi yang sudah kosong, badan pemeriksaan karantina pertanian juga mulai kosong, dan para pedagang-pedagang di kompleks pelabuhan juga sudah mulai tutup, dan bahkan mengambil barang-barang penting atau perabotan dagangannya di dalam dagangan dan partios-kiosnya ini sudah ditutup. Dan ASDP atau ASDP Pelabuhan Feri Mamuju saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui sampai kapan pelabuhan ini akan beroperasi kembali. Karena memang kondisi di Mamuju ini diletapkan status tangkap bencana setelah gempa hingga tanggal 14 Juni 2022. Pihak ASDP, Supervisor ASDP Andin Bernandes mengatakan pihaknya belum mengetahui sampai kapan pelabuhan ini akan tidak beroperasi. Seperti itu yang Rekan Dian dapat saya informasikan. Baik, terima kasih Rekan Fahru untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!